Kita harus buka puasa nyobain disini nih, dengerin dulu. Aku udah mencium aroma-aroma sambal. Bener. Aku mencium aroma sambal dan aroma terasi. Kalau aku mencium... Ini aroma terasi. Hehehe, belum mandi kali ya. Dan aku mencium aroma-aroma arti ampela. Terus ada aroma-aroma kol goreng sama terasi. Mendekat, kita harus mendekat. Guys, ikut aku. Ikut aku aromanya, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wee, pak. Dudu, 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 guys. Aduh, gusti. Guys, aku lihat sambalnya. Eh, dulu sama ini. Kuduh melihat, kuduh luk. Tuh. Lihat sambalnya. Ini sambalnya gak sambal. Ini berapa kilo cabai nih, bang? Ya, bisa. 10 kilo, Freeboy. Hah? Bisa 10 kilo kan? 10 kilo cabainya, guys. 10 kilo, guys. 10 kilo. Guys, ini aroma cabainya hamereng banget. Kejuara. Guys, aku gak membuktikan sambalnya. Sebut apa enggak. Tidak. Tidak. Aduh, pedes banget ya, guys. Pedes banget. Aduh. Aduh. Be. Tidak. Mau makan pake ini ya, Beng? Bisa. Wah, sambalnya mantep banget juara. Ini enak lagi. Kalau dipencet, ngeberak lagi. Aku mau semua deh. Sambalnya gokil. Sambalnya gokil, Cez. Let's go. Ada bebek lagi berenang di minyak panas. Wow, kita goreng bebeknya dulu ya, guys. Sampai berubah warna ke coklatan. Hmm, gak perlu lama-lama. Kita udah bisa bolak-balik bebeknya. Karena disini gorengnya pake minyak yang panas dan banyak banget. Bebeknya jadi cepet mateng dan garing nih, guys. Langsung kita akat aja yuk, guys. Ngomongin pecel kurang lengkap tanpa kehadiran lele goreng. Iya, betul. Lele goreng. Lele-nya tuh pasti ngejrojo banget. Nah, kita biarkan dia berendam di minyak sampai matang dan garing. Setelah matang, diangkat ya, guys. Ini dia nih, sambal gila satu cobek yang bikin viral. Lihat, guys. Ratusan cabai yang udah diberi bumbu diulek-ulek kayak begini. Isian sambalnya juga pake bawang merah dan bawang putih. Jadi rasanya tuh sedep banget dan aromanya wangi semeriwing. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Kira-kira kuat, guys. Makan sambal gila kayak begini. Halo! 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 Hei! Kunyah. Nyah. Dikunyah-kunyah. Nyah-nyah. Sekarang kita lihat di Permata Mubarok. Bener banget, guys. Berbagai macam goreng-gorengan. Dari yang bebek lele sampai sate-satean hadir di sini ya. Nah, kira-kira kita makannya pake nasi nggak ya? Abang! Bang! Bang, nasi bang! Maksudnya kita makan nggak ada nasi udah pedas-pedas begini, guys. Wih, lucu! Dihantar langsung. Makasih. Pake bawang goreng lagi. Bener-bener. Mantep. Kamu Mubarok makasih banyak ya, Pak. Oke, sama-sama. Lucu, dia punya... Konsepnya ya? Bekonsep ya. Bekonsep. Nasinya kayak menara pisah, guys. Mau makan pake apa kita, Ces? Aku mau nyebayin bebeknya karena enak. Ya. Uh. Bebeknya, guys. Dia konsepnya tuh punya gorengan kering. Ya. Tuh. Tapi dia lihat lemaknya. Wuh. Kalo kulit... Kalo bebek itu ya dagingnya legit ya. Iya pulang, guys. Ini aromanya wangi banget, guys. Ah, cocol ah. Cocol-cocol ke sambalnya, guys. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Mari bela waktu, guys. Aduh, Gusti. Eh. Lihat. Konsep sambalnya bener-bener ui 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 ya. Bebeknya bener-bener empuk banget dan garing-garing crunchy, guys. Aku tuh gak paham lagi, guys. Kenapa sambal ini pedesnya bikin lagi. Walaupun pedes tapi pengen nyolek terus. Dia punya sambal. Ini tuh kayak pedes tapi gurih gitu ya, Mas. Jadi aku tuh suka... Ini sambalnya kayak preman ya. Nakutin. Nakutin. Bikin deg-degan. Wah, emang juara banget nih sambal. Parah. Pedesnya sampe gubun-gubun. Nih, bebeknya pake sambal. Kenasiin, guys. Makanan kaki lima kayak begini itu selalu bikin jatuh cinta dan nagih. Jujur, kalian berkali-kali kan makan di angkringan pecel elelek kayak begini. Guys, tol goreng menjadi karakteristik dalam sebuah tempat pecel ya. Kayak gini, sambal, wok-wok, nasi, kol. Jujur sih ini menurut aku ya, sambalnya juara. Nih sambalnya nih, sebanyak-banyaknya. Tuh! Tuh! Beli makan lagi, guys. Gaging bebek yang legit emang cocok banget dimakan pake sambal, gila. Mantep banget deh pokoknya. Nek banget. Wow. Ini definisi endo, surendo, takendo, kendo. Gnat banget. Pokoknya sama nanti, guys. Begitu dicolek-colekkan si bebeknya edan ya. Dia tuh pedesnya tuh menyerang langsung kabin-abinak. Wadah-wadah-wadah-wadah, cuman ya. Dua seburuknya udah ada. Ini adalah lele-nya, tong. Aduh. Sambalnya gila sih, parah banget, guys. Aduh! Namanya emang sambalnya gila-sambal gila. Yuk, ini kita cobain ya tuh lele-nya. Iya. Dan ini tuh rame banget, guys. Terus mereka itu penggorengan itu garing sekali. Nih, daging lele-nya, guys. Ai-ai. Endul, coba ya. Lele-nya tuh, pake sambal. Aduh, masih ada sisa pedesan tadi sambalnya. Pasti ya. Aw, 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 aw. Guys, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuwak dulu. Nih. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Lele gorengnya tuh bener-bener gurih abis, guys. Apalagi pas dicocokin sambal tomatnya. Gak paham lagi. Dengan kenikmatan ini pantesan viral, guys. Enak banget sih. Lele tuh lembut banget. Dan aku suka banget. Gak bau amis, guys. Garing banget. Ini enak-enak kan bina-bina ini, mas. Taro lele-nya dicampur dengan nasi dan sambal tomat. Buh! Walaupun gak terlalu pedes, rasa sambal di sini juara banget loh. Kalo kata Enceh sih bener-bener endul surendul, guys. Yes. Kayaknya satu-satainnya mengundang dah. Lucu ya. Coba ya. Guys, hati ampelannya. Wuh! Ini! Berutu tuh enak. Enak! Cobain deh. Ayo ngaku. Siapa lagi yang langsung otw ke Pecel Lele deket rumahnya setelah ngeliat kita makan nih, guys. Ini pake nasi. Ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci utama dari kenikmatan ini semua ada di sambalnya. Karena ketika gorengan yang gurih ketemu dengan sambal yang pedes, baru bombastis di mulut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!